Halo Sobat Gemistik Mustika, dimanapun Anda berada, kita akan melihat readingan hari ini. Ini adalah readingan radar hati, radar hati bukan sodiak. Ini cerita yang diambil di antara kalian. Libra. Libra Eye Balance. Eye Balance-nya kebalik. Tidak seimbang. Ini ada Libra-Libra. Ini tidak untuk semua Libra. Mungkin di dalam birth chart mereka ada yang Libra, ada yang memang sodiaknya Libra. Ini ada energi ketidakseimbangan. Love, Venus, Cinta. Ups, ntar ada yang jatuh. Aduh, yang jatuh susah sekali. Friends, kebalik. Friends, kebalik. Ini kartunya dibuang jauh sekali. Benar-benar ini mungkin sedang dalam ketidakseimbangan ada yang teman yang bilang cinta tapi tidak cinta. Artinya, part of fortune, increase. Ini mungkin tentang sesuatu hal yang menyangkut keberuntungan. Tentang keuangan mungkin seperti itu. Yang dikiranya ini adalah sesuatu hal yang... Jadi, ini energi yang saya tarik adalah ini tentang keuangan yang dipikir sama-sama berada di dalam satu visi dan misi. Tapi ternyata tidak berjalan baik. Uranus, jeniusnya kebalik. Jeniusnya kebalik. Jadi, tidak memakai logik. Jadi, benar-benar Libra yang saya tarik ini adalah Libra yang tidak seimbang. Karena dia sudah pasrah bongkoan. Ibarat kata benar-benar pasrah, benar-benar percaya sama teman ini. Benar-benar percaya. Jadi, tidak pikir panjang. Tapi, kepercayaannya... Tidak seperti yang diharapkan. Ternyata tidak bisa dipercayai. Ayus. Kebalik. Roads. Kebalik. Ini tentang dimanfaatkan. Bentar, kita buka lagi ya. Ini ada energi Libra-Libra yang tidak mau dimanfaatkan. Saya pikir kamu care. Tapi, ternyata kamu memanfaatkan saya. Saya tidak mau. Jadi, ini adalah penolakan. Dan ini adalah Libra yang bukan sekedar menolak. Karena ini sudah akarnya. Akarnya ini tumbang. Jadi, dengan Friends ini benar-benar putus. Benar-benar terputus. Capricorn kebalik. Capricorn kebalik. Jadi, ada hubungannya dengan Capricorn. Ada hubungannya dengan Libra. Tidak mau dimanfaatkan. Ini... Ini... Apa ya? Ibarat kata. Ini benar-benar akarnya keputus. Saya care sama kamu. Tapi, kamu nggituin saya. Nah, nggituinnya ini adalah ketidakseimbangan. Dalam suatu sikap yang tidak friendly. Gitu loh. Dimanfaatkan. Saya tidak mau dimanfaatin lagi. Kamu selalu begitu. Akarnya saya potong. Biar tidak begitu lagi. Nah, itu loh. Kira-kira. Misalnya dalam bisnis. Kamu ngajak saya bisnis. Kamu menawarkan profit buat saya. Tapi, kenyataannya tidak ada. Spirit. Sun. Leo. Ada hubungannya dengan Leo. Pluto. Transformasi. Ya. Kamu belum berubah. Kamu belum berubah. Selama ini, saya pikir kamu sudah berubah. Saya ini selalu care sama kamu. Tapi, kamu tidak pernah berubah, soul. Tidak ada jiwamu untuk membantumu. Dirimu sendiri saja kamu bantu. Itu tidak bisa. Provoker. Sudah. Saya tidak mau. Kamu selalu gitu lagi, gitu lagi. Selalu terbit masalah. Provokasi masalah, gitu loh. Selalu menimbulkan masalah. Dimanapun saya menaruh perhatian. Kamu bilang, kamu berubah. Bukannya berubah. Saya malah dimanfaatkan. Saya malah kamu makan. Bukan cuma dimanfaatkan. Tapi, saya malah. Kamu makan saya, gitu loh. Kebaikan saya selama ini kamu kemanain. Dan ini sudah berulang kali. Sehingga, putus. Rotenya benar-benar tumbang. Akarnya benar-benar ditumbangkan. Tidak. Saya tidak akan tergelincir lagi untuk selamanya. Kayak gitu. Saking ini sudah dalam. Ya, tuh kan. Dalam. Benar-benar. Saya tidak mau. Jadi, kayak ibarat kata benar-benar akarnya dipotong. Ditumbangkan. Supaya jadi pertemanan ini tidak lagi menjadi pertemanan. Second house owning. Ini tentang kepemilikan. Tentang rumah. Tentang property. Tentang kendaraan. Tentang status. Third house message. Ada pesan yang tidak nyampai. Ada hal yang disembunyikan. Ada hal yang disembunyikan. Main. Pikiran. Ya. Jadi, ini dia bertindak atas nama kawan. Bertindak atas nama kawan. Bertindak atas nama orang yang mengasihi. Bertindak atas nama orang yang peduli. Ada hal-hal yang tidak nyampai. Ada hal yang disembunyikan. Main. Pikiran. Disuntikan pikiran-pikiran. Oh, saya ini membantumu. Saya ini mengasihimu. Saya ini peduli padamu. Saya tidak akan begitu lagi. Saya sudah berubah. Ini hanya cuman dimanfaatkan saja. Dan ini tentang kepemilikan. Tentang uang. Ini tentang uang. Tentang property. Age. Usia. Eight house. Ending. Beginning. Apa yang seharusnya berakhir tidak diakhiri. Mungkin ini adalah terlibat masalah hutang. Mungkin ini terlibat masalah rumah atau property atau apa yang digadaikan. Kamu bilang minjem tapi enggak dikembalikan. Saya mau nagih. Kamu maki-maki. Ada hal yang disembunyikan. Yang tadinya teman sekarang ketahuan belangnya. Bahwa saya dimanfaatkan. Kemarin begitu. Saya maafkan. Sekarang sudah tidak ada lagi. Lebih baik kita tidak berkawan. Dan ini seharusnya sudah lama diakhiri. Seharusnya sudah lama diakhiri. Untuk tidak dimulai kembali. Tapi ini tidak diakhiri. Malah dimulai kembali. Tersungkur oleh pengkhianatan. Saya dengar di situ. Saya dengar kata-kata tersungkur oleh kebohongan. Ini ada yang hancur. Ada yang fondasi. Ada yang fondasi imannya ya. Imannya apa namanya. Pikirannya. Jadi mentalnya. Gusar. Terganggu. Sebel. Sehingga sakit. Karena saking. Orang kalau terlalu jengkel. Kan gitu. Bisa sampai gemeter gitu ya. Karena ini ketidakseimbangan. Benar-benar tidak balance. I think. Force. Capricorn. Gemini. Di sini ada urusannya dengan Gemini. Force. Gemini. Capricorn. Leo. Ya itu aja. Love Venus. Love ini cancer. Venus itu cancer. Ada kebohongan yang terbongkar. Sacrifice. Ya. Nggak mau dikorbanin. Nggak. Saya tidak mau dikorbankan. Healing. Sakit ini. Fate. Kadung percaya. Change. Cancer kebalik. Selama ini saya nggak percaya. Selama ini saya mempercayaimu. Selama ini ada hubungannya dengan cancer. Sakit. Saya sakit. Kamu gituin, saya sakit. Kamu hianati, saya sakit. Kamu bohongi, saya sakit. Selama ini kamu tidak bisa dipercaya. Saya setelah terlanjur percaya sama kamu. Kamu belum berubah. Ini mungkin kawan lama. Karena di sini ada ending, beginning. Kebalik. Berarti dia pernah berkawan. Dan ini pernah dilakukan. Kebohongan ini pernah dilakukan. Tindakan ini, penipuan ini, pengkhianatan ini pernah dilakukan. Dan ini terulang kembali. Sehingga Tuhan bilang stop. Digulingkan pohonnya. Untuk tidak tumbuh lagi. Cancer kebalik. Tidak merasakan. Tidak percaya. Ada orang yang terlibat dengan cancer di sini. Dan kebohongannya adalah terletak pada membohongi cancer. Atau cancer membohongi. Terletak pada di situ. The body. Ini gemeter. Saking dia menerima sakit ini. Efek kebadan ini. Ada pembicaraan yang tidak. Ini ada orang-orang yang ingin berbicara. Tidak mempercaya cancer. Ini ada energi. Selama ini si cancer sudah ngomong. Atau cancer sudah diperingatkan sama orang ini. Atau orang ini sudah diperingatkan hati-hati dengan cancer. Tapi di sini energinya berbohong membohongi cancer. Atau cancer dianggap pembohong di sini. Selama ini cancer sudah ngasih tahu. Saya tidak percaya sama cancer. Escape. Tidak bisa melarikan diri. Benefit. Dia harus keluar uang banyak karena pengkhianatan. Rutin. Dia tidak mau kembali ke siklus. Saya bongkar akarnya. Partner. Tidak lagi berpartner. Ini karma. Sagittarius. Leo kebalik. Sagittarius. Leo. Cancer. Gemini. Capricorn. Libra. Tuhan bilang ini memang harus kejadian. Karena ini sudah tidak bisa diteruskan. Yang jelek akan tetap jelek. Dan yang benar akan dibenarkan. Ini bulan pembayaran karma. Dan orang-orang di sini menerima karmanya. Dan siapa yang dibohongi akan mendapatkan blessings-nya. Berkatnya. Karma. Life debt. Hutang karma. Hutang kehidupan. Hutang. Ini tentang hutang. Ada properti. Rumah yang digadaikan. Atau kendaraan yang digadaikan. Ada sesuatu yang dijual. Tanpa sepengetahuan yang punya. Atau ada orang terlibat dalam properti bodong. Ini yang saya lihat di sini. Investasi bodong. Sehingga seseorang ini Libra ya. Ini energi Libra yang dibodohi. Yang tidak seimbang. Yang sakit ini Libra. Yang ada energinya Libra. Ini kebanting. Karena dia terlanjur percaya dengan orang-orang di sini. Capricorn. Gemini. Sagittarius. Leo. Terbuka. Kebohongan yang terbuka. Bahwa apa yang orang bilang tentang cancer itu bohong. Atau cancer di sini pernah bilang. Hati-hati tentang kebohongan-kebohongan. Ini kejadian semua. Misalnya si cancer ngasih tahu Libra gitu loh. Ini tentang hutang. Ini tentang hutang piutang. Ini tentang hutang. Hutang kehidupan. Hutang karma. Hutang uang. Investasi bodong. Memang harus terjadi seperti ini. Untuk membongkar semuanya. Ada kebohongan yang terbongkar di sini. Menumbangkan akar. Untuk supaya tidak kejadian lagi. Tumbangkan akarnya. Tumbangkan akar kebohongannya. Supaya kawan-kawan yang toksik tidak lagi bermain di dalam kehidupanmu. Ini ada orang sakit di sini. Ada orang sakit di sini. Yang tidak kuat menerima kenyataan. Clearing energy ya. Clearing energy. Kalau ini adalah ceritamu. Clearing energy. Serahkan semua pada Tuhan. Memang harus berakhir seperti ini. Akarnya memang harus dicabut sampai akar terkecil sekalipun. Suatu pohon yang sudah toksik. Yang parasit. Harus ditumbangkan sampai seakar-akarnya. Ini memang sudah hutang karma yang harus dibayar. Ini ada kebohongan yang terbongkar. Oke. Ini energi yang saya terima hari ini. Manik di sini. Dari mistik mustika. Akar segala kebohongan harus dibongkar. Supaya tidak tuman. Supaya tidak berulang siklusnya. Oke. Sampai jumpa. Sukses selalu. Semoga ini bukan kartumu.